maka yang ngaku yang ngaku ulama harus betul-betul memiliki ilmunya ulama kalau ngaku ulama tapi ngarinya belepotan sangat menjijikan kafaro yukafiru kufron menjijikan apa menjijikan itu apa? menggilani bahasa jonek yang bukan ulama jangan suka berbicara tersenama ulama walaupun pakai gamis atau pakai suruban jenggotnya panjang kami tidak butuh jenggot yang butuh adalah profil profesionalisme dan profesionalisme profil profesionalisme dan profesionalisme tahul keahlian kadangkali yang hari disini banyak yang belum tahu ada santri namanya Drukamid ya Abdul Hamid orang jahe bilangnya Drukamid mesantran pada Kiaya Haji Hasan Besari Tegasari Ponorogo Ngaji Hatam Quran siapa itu? Putra Habungkubono Tiga Pangeran Abdul Hamid Diponogoro pahlawan nasional yang menghebohkan Belanda sejak 1825 sampai 1830 beliau adalah santri alumni pesantren bukan alumni sekolah yang formal kedua Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Nasional itu ternyata namanya Suwardi santri dari Kiai Zainuddin Suleiman Perambanan Hatam Quran kalau Ki Abdul Hamid tadi Hatam Quran dan Hatam Fatul Qorib ditulis dengan tangan beliau panggat di Ponorogo nulis kitab takrib dengan tangan beliau yang terakhir contoh saja ini lagu syukur gimana lagunya itu? saya ingin enggak apa? yaudah itulah siapa yang orang itu? santri namanya Husein Mutohar dari Semarang dikira orang bukan santri apa? nah khusus untuk RU Pertanahan RU Mandang Undang-Undang Pertanahan yang sedang dibentuk harus menjawab problem akut di bidang pertanahan yaitu ketimpangan kepemilikan tanah sekarang ini Bapak-Ibu sekalian ada konglomerat yang menguasai tanah 5 juta hektare tapi banyak juga warga NU contohnya Jumadi Solikin Dulkamit Madrais Dulkipli satu jengkal saja tidak punya tanah tapi ada banyak konglomerat yang punya memiliki tanah jutaan hektare 5 juta 2 juta 1 juta tengah 1 juta 500 ribu eh Dulkip 5 juta tidak kebagian oleh karena itu kami mandang RU Pertanahan mohon dipending dulu dikaji ulang agar lahir Undang-Undang Pertanahan yang pro-rakyat bukan hanya pro-konglomerat kita bukan anti-konglomerat kita hormati konglomerat tapi konglomerat jangan menganggap kelas menengah sebagai jongos kelas menengah dianggap mitra binaan kelas menengah jangan menganggap kelas kecil itu jongos tapi anggaplah kelas kecil itu mitra binaan kelas kecil jangan memandang buruh kuli itu sebagai buddha tapi buruh kuli adalah yang berprestasi yang berjasa besar dengan produktivitas yang sangat tinggi itulah yang kita yang kita inginkan barangkali itu yang dimaksud oleh Pak Kemaruf ekonomi arus baru tapi saya gak bisa nyerahkan seperti Kemaruf gak bisa ya bukan bidangnya bukan bagi sekalian Alhamdulillah PBNU baru saja selesai membangun universitas NU di Jakarta di Parung dengan menghabiskan dana biaya 30 miliar gak usah tanya dari mana halal lantai 4 lantai dengan aulanya yang sekarang masih adalah masjid demikian pula Alhamdulillah sudah berdiri 31 universitas NU yang berbadan hukum NU bukan miliknya pesantin bukan baru baru periode saya hampir 10 tahun inilah ada universitas yang dibawah badan hukum NU bukan miliknya pesantren dan saya jamin kalau di setiap universitas kalau gak percaya tanya suang Pak Nuh mantan menteri dik budik setiap universitas tidak ada seluruh universitas Indonesia tidak ada yang tidak terpapar radikalisme tarbiah ITB IPB UNPAD UI ITS UNDIP Gajah Mada UNEIR Bengkulu Lampung Makassar semua terpapar radikalisme kecuali universitas Nadudatul Ulama Alhamdulillah kami juga sekarang ma'arif NU mengelola 20.138 salah besar kalau ada anggapan bahwa NU hanya punya pesantren gak punya sekolah salah besar ternyata NU paling banyak memiliki sekolah 20.138 rumah sakit ada 7 saya sebutkan 2 di Surabaya Sidoarjo Tuban Jombang Demak Ponorogo nah ini Pak Gubernur kira-kira Jawa Barat kapan beberapa tanah yang sejak dulu tanah sengketa milik PBNU Alhamdulillah dipacet bisa kita tarik kembali ke pangkuan NU 1,7 hektare 1,7 hektare di puncak sangat indah belum dibangun di Kawi-Kawi sekitar 500 meter di Matraman di Grogol juga ada tanah yang bisa kita selipi Jakarta Barat Grogol selipi Jakarta Barat Alhamdulillah sudah kembali ke tanah ke tangan PBNU oleh karena itu Alhamdulillah masih banyak lagi aset yang belum selesai di Tomang yang Taman Anggerak itu itu milik NU kalau yang belum tahu tanah Taman Anggerak di Tomang dari jalan tol sampai mentok kantor Gokar itu 9 hektare miliknya Najdatul Ulama tapi masih sangat sulit untuk menarik kembali doakan saja mudah-mudahan berhasil seluruh capaian ini di ringkas saja ini kalau tidak ringkas 2 jam seluruh capaian ini tidak lepas dari Ma'unah dan Taufik Allah serta dukungan seluruh jajahan PBNU Lebaga dan Baran Om Nahdiin dan seluruh simpatisan NU kepada seluruh pihak yang berjasa kami ucapkan Jazakumullah Harjaza sebagai terakhir kepada seluruh kader NU saya titipkan saya pesankan firman Allah wala taqfuma laisalaka bihi ilm inna sam'awal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula mari kita bekerja dengan proporsional dan profesional jangan kamu ikut campur masuk ke wilayah yang kamu tidak ngerti wala taqfuma laisalaka bihi ilm saya tidak akan bicara perbankan tidak akan bicara teknologi apalagi mekanik begitu pula yang bukan ahli agama jangan bicara agama agama selahkan ke KIAI-KIAI NU yang KIAI NU tidak ngerti bicara teknologi komputer alas gak usah bicara itulah saya pun tidak akan bicara komputer monitor perbankan gak berani saya karena bukan ahlinya tinggal agama barangkali lumayan ini pegangan kita harus dipegang kuat maka yang ngaku yang ngaku ulama harus betul-betul memiliki ilmunya ulama kalau ngaku ulama tapi tidak ada berlepotan sangat menjijikan kafaro yukafiru kufron menjijikan apa yang bukan ulama jangan suka berbicara atas nama ulama walaupun pakai gamis atau pakai serban jenggotnya panjang kami tidak butuh jenggot yang butuh adalah profil profesionalisme dan profesionalisme profesionalisme dan profesionalisme tahul keahlian syukran wadumtum fil khalil barokati wan najah wal barokah wihfadku minil mihan wal fitan yahudubi a'idikum limafis sholah wal khair sekali lagi terima kasih kepada Bapak Gubernur pada Bupati Purwakarta dan Kiai Abun atas terselenggaranya pelayan wadi pesantren al-muhajir ini pasti banyak pengorbanan dari sahibul ma'ad juga dari Ibu Bupati dan dari Gubernur Jazakumallah khair jazak insyaallah Allah akan membalas lebih berlipat lagi pesantren muhajirin menjadi ikan pesantren di Purwakarta khususnya di Jabarat pada umumnya Wallahul ma'fru wa'amu wa'amu wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh